Buat saya menyenangkan Ini harus rapat Misalnya undangan rapat Daripada ikut rapat Kalau rapat itu Misalnya saya gak terlalu Rasa penting Atau Saya hanya cukup mendengarkan Bukan saya misalnya Terus presentasi, saya gak ikut Sesekali Kalau saya udah terlalu sering Saya ikut Saya milih Mungkin hari ini Saya kuliah dari pagi Setengah lapan Sampai Nanti jam satu Tapi kalau hari ini Sampai jam dua belas Bisa beberapa Nah Buat saya Jadi Tidak Buat saya Tidak bisa memenuhi sasaran Ketika kuliah itu Terlalu saya kotak-kotakan Jadi kalau Dengan S2 Lebih baik Ngobrol Kita paskan kontennya Dengan apa yang sedang diobrolkan Jadi Contoh yang kemarin Contoh yang kemarin Ini saya Ubah Tidak Bagaimana Nihat Tidak Say Jadi kan saya kemarin bisa Ini ada perlapisan Terus disini sungai Anda Ini kan menggabungkan beberapa komponen Kalau kita bicara gambar ini Nah ini saya lagi ngomong geologi air tanah Anda ngambil geologi air tanah Jadi Mengalir Kalau di kotak-kotak kanan susah Tapi kan ini tematik Tematik dalam arti nanti Akan saya hubungkan dengan Oceanografi Anda Sebisa mungkin Jadi ini Itu adalah Batu kapit Nah batu gamping sendiri Kalau Anda belajar Dan saya ingin Anda Bisa sampai se-level itu Belajarnya Ketika Anda Misalnya Milih nih Misalnya Anda milih Bisa mau tugas airnya di daerah Bandung Pak Bandung mana Bandung Mutara Pak Terus Tentang apa Tentang kualitas air Pak Ya gitu kan Ya gitu kan Ya pasti Kalau Kita Yang kita pilih adalah lokasinya Maka kita tidak bisa memilih geologinya Betul Kita tidak memilih lokasi Jadi apa adanya geologi disitu Kita serima Yang gitu kan Nah dalam hal ini Kalau Anda mau Bandung Mutara Ya Volkanik Betul kan ya Nah ketika Anda Tahu tuh Bandung Mutara itu Volkanik Ada gunung api Anda tidak boleh Sebagai S2 ini ya Anda tidak boleh hanya Googling Batu apa saja Yang ada disitu Tidak boleh Kalau paper apa Hah Gimana Kalau dari paper atau journal Ya apapun Sumber Kan saya bilang Googling Tujuan Anda itu hanya satu Ingin tahu Oh ada air nih Keluar dari batu Apa Lava Oh ini ada air Keluar dari batu Black Sea Volkanik Nah Anda itu Googling Hanya untuk tahu Batunya Apa Ya Tidak boleh hanya sampai situ Ya Anda harus tahu itu Nama Formasinya apa Ya Terus Hubungan antar Lapisan formasi itu Bagaimana Mana yang di atas Yang lebih muda Mana yang di bawah Yang lebih tua Gitu kan Itu bagian dari sistem Gunung api yang mana Kan belum tentu Tak bukan teraku Gitu kan ya Terus Kok bisa Di Bandung itu Ada deretan Gunung api Gitu Harus sampai ke sana Ininya Apa namanya Levelnya Yang paling dekat Namanya Anda googling Batunya Batu apa Itu paling dekat Tapi kan harus dikembangkan Karena Anda S2 Nah Makin S3 Ini tuh makin Gitu Makin jauh Atau makin dalam Gitu 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 Anda Harus Harus googling juga Harus mencoba Untuk tahu Kenapa kok gunungnya Berjejer Gitu kan Ada berapa gunung sih Gitu kan Umurnya Apa Umurnya apa Apakah semuanya kuartal Seperti yang kemarin Dibicarakan di atas Atau Ada gunung api yang lebih tua Yang sudah mati Misalnya Gitu Jadi Komiknya tuh harus dibikin Sampai ke sana Walaupun Anda Yang Anda selidiki Itu hanya mata air Kualitas air Gitu Nah Kalau S1 Anda sebagai Oseanografi Misalnya Orang oseanografi Belajar mata air Kalau S1 Mungkin Anda cukup tahu Nama formasinya Udah selesai Gitu kan Kalau S2 Gak boleh Harus Lebih dalam Jaga-jaga Kalau Pengetahuan Anda ini Bisa nambah Ke analisis Jadi Untuk S2 Nah ini Metode penelitian Ini metode penelitian Jadi Kalau ini A Gitu ya Ini adalah Objek Yang Anda Objek Atau objek Nah Metode penelitian Sampai ke situ Objek Subjek Bukan subjek Objek Bukan objek A itu adalah Objeknya Nah Ini tuh berliku-liku Memang Tapi Anda harus tahu Di B Ya kan Tahu lagi C D Dan seterusnya Titik-titik Ya memang ada limitnya Nah Yang Batas ini Yang membatasi adalah T Waktu Ya kan Uang Ya kan Dan Resource list Gitu ya Ya Ini apa Hardware misalnya Gitu Itu yang membatasi Jadi Anda Ya Anda Gak boleh Hanya tahu Sampai B Tapi harus sampai sini Nah Demikian pula Ketika Anda Misalnya Pak Saya mau Menelitinya Tentang Apa namanya Batu gamping Misalnya Anda kan googling Nah Kalau ini beda Anda menentukan Batunya Lokasinya Bisa milih Di balik Jadi saya pingin Batu gamping Nah Terus Keluar Dimana Ada batu gamping Di Jawa Barat Kenapa kok Jawa Barat Ya kan Anda inginya Terbatas Waktunya Gak panjang Uangnya Juga Mefet Gitu kan Resources Juga Ya Ya motornya punya Tapi bukan Mobil Gitu kan Artinya kan Ya Berapa jauh Orang bisa Nek motor Gitu kan Ya Satu provinsi Paling lintas Dua kabupaten Tiga kabupaten Gitu kan Nah Ketemulah Misalnya Batu gamping Dimana Di Cijulan Misalnya Lokasinya Itu di Cijulan Cijulan Mana Jadi Sukabumi Ada Ada wilayah Sukabuminya Ada wilayah Ciamisnya Itu ada Batu gamping Kenapa Kok menarik Gitu ya Karena Hubungannya Dengan Taurus Paksa Taurus Jadi Nah Jadi Kalau ini Saya terlanjikan Di sana Di sini Ujungnya Pak Laut Ini Laut Selatan Gitu ya Jadi Ini itu Buat saya Menarik Apanya Menarik Ya Berkaitan Dengan Ininya Misalnya Kualitas air Atau sifat visi Begitu ya Jadi Ini Batu gamping Ini Air Nah Sepintas Ini terlihat Seperti Hanya Air Jangan Tapi Dengan Fakta Misalnya Sini Ada Rumah Sini Ada Rumah Sini Ada Sumpah Terus Kalau Anda Telusuri Lagi Disini Itu Air Keluar Ada Mata Air Terus Ini Ada Ada Rumah Ada Mata Air Wah Kalau jelas Ada mata Air Mengalir Kesini Ya berarti Ada Air Tanah Ini Air Tanah Malah Ada Kompleks Ya Ada Air Tanah Nyeru Kesitu Apa Yang Bisa Saya Baca Terus Di Sisi Lain Ada Jarak Tentu Pada Jarak Tentu Kesana Ini Punya Jarak X Ke Laut Laut Ini Salimitas Naik Sementara Sungainya Sendiri Itu Merupakan Perpaduan Antara Bukan Hanya Air Hujan Ya Dan Kemudian Bertemu Dengan Air Laut Tapi Ada Air Tanah Air Tanah Itu Gimana Dites Tentu Tentu Berarti Menyeimbang Air Tawar Menetralkan Menyeimbangkan Salinitas Jadi Mungkin Kesana Salinitas Masuk Terus Kesana Ada Air Tawar Dari Mata Air Tawar Ini Ada Beberapa Komponen Sudah Batu Gampeng Batu Gampeng Kok bisa Ada Mengandung Air Batu Gampeng Itu Keras Ternyata 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 Begitu Dia pecah Sedikit Dan Yang mana Dia Karena Keras Muka Dia Gampang Retak Sesuatu Yang Keras Berita Jadi Begitu Kena Tektonik Entah Dia Ditarik Begini Atau Dia Ditabrak Pecah Nah Ketika Pecah Ternyata Ada Reaksi Antara Batu Gampeng Itu Yang Menudah Reaksi Dengan Air Air Dari Mana Air Hujan Air Sunai Reaksi Dia Dari Apa Apa Atau Lebarnya Itu Kecil Sempit Lama Kelamaan Kemudian Anda Tahu Fakta Ini Itu Tadinya Ada Tutupnya Itu Rongga Rongga Hasil Rongga Bukti Bahwa Batu Gampeng Mengandung Kata Anda Bisa Bersampan Di Situ Ya Itu Rekahan Kalau Tidak Ada Rekahan Tidak Bisa Tidak Tidak Guglin Lagi Usia Batu Bampeng Di Tidak 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 Ada Atap Yang Namanya Air Sungai Bawah Tanah Yang Ada Di Pesannya Google Sungai Bawah Tanah Di Indonesia Maka Kita Mulang Misalnya Sungai Yang Ada Itu Sampai Dibuatkan Bendungan Bawah Tanah Untuk Bisa Menaikkan Air Sungai Bawah Tanah Itu Supaya Lebih Bampang Disedot Oleh Penuduk Yang Tidak Coba Digooglin Begitu Atapnya Hilang Jadi sungai Biasa Padahal Mungkin Mayoritas Airnya Masih Air Tanah Dan Tanah Dari Sini Banyak Sekali Tanda Tanya Tanya Air Sungai Ini Catchmen Dimana Air Tanah Dari Mana Dia Masuk Terus Misalnya Ini Interaksi Antara Air Dengan Salinitas Tinggi Dengan Air Tawa Dan Seterusnya Dan Lain Lain Dan Seterusnya Ini Itu kan Sekarang Bukuling 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 Ini Ini kan Metode Penelitian Dari Satu Titik Terus Anda Mengembangkan Tanda Tanya Yang Mana Tanya Ini Bercabang Lagi Itu Kenapa Namanya Bunga Rampai Itu Berjabang Yuk Masuk Pak Ini Bukuling Jadi Tanya Banyak Sikali Ini 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 Ada Rekaman Nanti Saya Jadi Di Di Sini Jadi Berawal dari Satu pertanyaan Jadi macam-macam Ini bunga rantai Hasil dari mana? Dari publik Yang tadinya Anda hanya ingin tahu Tadi saya ilustrasikan Misalnya Anda mau Sebentar Anda namanya siapa? Tehan Yang di atas ada ya? Yang di atas tidak ada Pak Kemarin ini dulu online Pak Ini GL atau TAT? GL Pak Ini Raihan Ini Iqbal Ini GL Raihan atau TAT Ini Rahman, GL Orang-orang yang tidak bosan Dengan masalah Masuk GL lagi Oke Nah Jadi Saya kasih ilustrasi tadi Saya pindah ilustrasinya ke Raihan Anda dulu Atau sekarang Mau meneliti tentang apa Raihan? Sekarang ini Saya tentang Mineral lempung Kandungan mineral lempung Kediatur stabilan Mineral lempung Kestabilan Nah Ini Pak Ini mineral lempung Anda sudah ketemu Berawal dari sini Mineral lempung Terus Ditabrakan Istilah saya Ditabrakan dengan Kestabilan Nah Dari situ kan Anda Perlu Bertanya Kepada diri sendiri Tentunya Bukan kemana-mana Ini bisa Kesehatan ya So Share Kembali lagi Ini saya Ngalir Saya tidak bikin kotak-kotak Yang saya Jelaskan di sini Sudah termasuk Hidrogeologi Indonesia Sudah termasuk Geologi air tanah Sudah termasuk Metode penelitian Dalam satu cerita Nah ini juga sama Urusan kayaan ini Jadi kan Mineral lempung Ini Mineral lempung Mineral lempung ini Ada Dalam Banyak tempat Di banyak tempat Salah satunya Di tempat yang miring Kemilingan laring Anda itu Berhubungan dengan apa Lingkungan Tambang Siapa Lingkungan Jangan hubungan Sama tambang Mineral lempung ini Kan punya sifat Nah ini itu Sebenarnya yang saya Bikin Gambar-gambar ini Sebenarnya Satu hal yang Sangat natural Cuma kenapa Kok aneh Orang itu Menganggir Ini itu Seperti harus punya Skill khusus Padahal ini Natural Ini kan natural Cuma mungkin Anda gak Bikin ini Anda cuma Nulis ini Anda gak bikin ini Tapi mungkin Hanya nulis Kestabilan Tapi Sebenarnya Ini Suatu yang natural Masalahnya kan Ketika Saya gak Bisa Gambar saya Bisa Hanya Nulis Tuh Gak Anda Lakukan Hanya Sama Dengan Tulisan Kenapa Sekarang Mineral Lempung Mineral Lempung Itu kan Sebagaimana Zat Yang ada Di dunia Ini Apapun Pastikan Sifat Fisik Apalagi Sifat Mencami Satu lagi Anda juga Mau Model Gini Satu lagi Apa Genia Terus Ini itu Kan gak Statis Tapi Dinamis Dinamis Itu artinya Apa Misalnya Sifat Fisik Sebutkan Satu Porositi Misalnya Porositi Nah Porositas Itu Asumsinya Memang Tetap Tapi Apa Apa yang terjadi Kalau Misalnya Ada Pertamian Di sini Tanahnya Digemburkan Maka Porositas Akan Naik Atau Saya gak Tahu Mungkin Saya salah Karena Karena Musim Itu Bisa Porositas Berubah Karena Hujan Baling Bisa Ini Tanah Membang Nah Ini Ini Kan Dinamis Berikutnya Kedinamisan Ini Sifat fisik Ini Bisa Dilihat Pakai Mata Kelajang Atau Atau Pakai Mikroskop Ya kan Pakai Mikroskop Makasih Orang Artinya Kan Bisa Ukuran Besar Bisa Ukuran Sangat Kecil Dinamika Ini Nah Setiap Stream Ini Sudah Penelitian Anda Mau Mengamati Ini 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 Pakai Mata Anda Mau Mengamati Ini 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 Pakai Ini Itu Benar Jangan Dikira Anda Menyayat Sorry Saya Tanya lagi Mungkin Saya Kalau Batu Yang Nempung Itu Bisa Bisa Pipis Sebenarnya Kalau Bisa Bisa Cuman Agak Susah Buah Oke Beda Ini Dalam Karena Oke Tapi Dia Kalau Bisa Tidak Berubah Ya Tiba-tiba Pasti Remok Pak Jadi Bisa Pada Saat Mereka 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 Oke Bisa Hanya Mungkin Sulit Untuk Di Deskripsi Jalan Keluarnya Oke XRT Oke 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 Ambil Misalnya XRT Oke Pertanyaan Saya Dari Mana Anda Tahu Kalau Saya Tentu Sulit Pak Karena Memang Ukuran Bukan Penyebabnya Dari Mana Anda Tahu Pertanyaannya Dari Beberapa Perni Sebelum Yang Pernah Bilang Dalam Bahasa Kita Membaca Saya Pernah Baca Ada Orang Sulit Terus Anda Buktikan Misalnya Saya Gak Gak Bisa Dibaca Jadi Anda Tahu Itu Bisa Kena Orang Lain Bisa Kena Pengalaman Anda Begitulah Pula Halnya Dengan XRT Ini Anda Googling Banyak Sekali Penelitian Yang Mendeskripsikan Batuan Nempung Dengan XRT Jadi Anda Sampai Di sini Aja Anda Itu Kan Nyontek Itu Kan Harus Disadar Jadi Maksud Saya Ketika Meneliti Itu Anda Harus Nus Nus Kalau Orang Itu Mungkin Stretching Kemanasan Kalau Orang Lari Maraton Gak usah Mikir Waktu Finish Yang Dipikirin Saya Bisa Finish Mau Setengah Hari Pun Gak Ada Masalah Mau Panitianya Sudah Tutup Gak Ada Masalah Yang Menteri Saya Nyampe Jadi Meneliti Tidak Harus Punya Semangat Yang Kayak Begitu Jangan Terlalu Nontek Gak Ada Satupun Yang Gak Nyontek Cuma Dirujuk Kalau Nontek Gak Bilang Niru Kalau Merujuk Ya Kita Secara Exklusif Bilang Saya Nontek Dari Situ Ini Kalau Mau Baca Aslinya Gitu Pertanya Apakah XRP Ini Bisa Menunjukkan Kedinamisan Dari Sebuah Batuan Atau Sample Sample Yang Sama Ada Satu Nenek Lain Betul Betul Oke Itu Sudah Hasil Googling Atau Anda Mengapipa Saya Googling Tapi Belum Terlalu Dalam Saya Googling Si Fitrikan Tentunya Gak Cuman Common Nah Kan Common Sense Bisa Betul Bisa Tapi Juga Bisa Gak Betul Di Satu Tempat Ternyata Itu Kan Hasil Baca Kalau Anda Googling Semester Empat Kalau Bagian S2 Bukan Pasir Apa Karena Pertanyaan Pertanyaan Alam Alam Yang Kayak Gini Gak Muncul Gitu Pak Anda Cuman Pengen Karena Tergesa Saya Pokoknya Mau Ambil Sample Tes Exardina Apa Hasilnya Terus Bagaimana Saya Masukkan Rumus Pakai Software Keluar Udah Dia Lerang Gak Stabil Apakah Itu S2 Bisa Lulus Bisa Gak Masalah Tapi Gak Layak Menurut Saya Gitu Kenapa Karena Jalur Anda Adalah Jalur Research Kan Dua Tahun Jalur Research Kalau Anda Sekolah Di Luar Negeri Ada Jalur Yang Nanya Setahun Master By Course Kan Ada Nanya Setahun Ya kan Kalau Di Sembilan Gak Ada Master By Course Gitu Nah Kalau Di Australia Misalnya Ada Master By Course Kuliah 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 Terus Hasil Akhirnya Merangkum Atau Literature Review Proyek Kecil Bisa Lurus S2 Juga Cuman Ada Konsekuensi Memang Ketika Dia Mau Setidak Karena SKS Kurang Banyak Jadi Dia Mungkin Perlu Penyetaraan Atau Perlu Ekivalensi S2 Nah Ini Gak Layak Buat Saya Kalau Hanya Lurus Saya Pingin Kesana Misalnya Saya Pingin Ke Dari Sini Saya Pingin Telco Value Sudah Saya Cuman Buka Waze Mana Jalan yang Paling Dekat Yang Paling Cepat Itu S1 Nah Kalau S2 Barangkali Harus Ada Pikiran Barangkali Waze Waze Keliru Itu Jadi Ibaratnya Itu Begitu Jadi Anda Matikan Waze Anda Cukup Tahu Ke Arah Selatan Jadi Anda Bisa Rutenya Itu Muter Dulu Ke Ranca Epek Terus Ke Telu Atau Ke Arah Barat Kepada Larang Ke Selatan Selatan Sampai Kesore Sebalik Lagi Ke Terju Hanya Untuk Membuktikan Bahwa Bisa Cuman Waktunya Lebih panjang Nah Itu S2 Itu S2 Tidaknya Anda Harus Punya Pikiran Basisnya Salah Nah Ini Pun Sama Kalau Anda Cuman XRD XRD Itu Satu Kata Anda Punya Sample 20 Anda Tes XRD Terus Anda Ceritakan Apa Biasanya Kalau XRD Jadi Anda Punya Itu 20 Sample Terus Anda Ceritain Oh Ini Lebih Tinggi Lebih Rendah Bisa 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 Batuan Bisa 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 Ini Lebih Tinggi Bisa S1 Nah Kalau S2 Anda Harus Bentabrakan Lagi Misalnya Lempung-lempung Ini Formasinya Apa Nah Mulai Ini Ini Jadi Googling Itu Bisa Satu Level S1 Dua Level Tiga Level Dan Seterusnya Nah Dibatasi Oleh Waktu Uang Hardware Software Dan Seterusnya Jadi Anda Googling Misalnya Ini Formasi Apa Ya Terus Umurnya Apa Barangkali Ada Hubungannya Kenapa Kok Ininya Lebih Tinggi Disitu Dibanding Di Tempat Lagi Nah Itu S2 Terus Ada Rasa Penasaran Lagi Ini Seandainya Saya Sampengnya Di musim Hujan Itu Maksud saya Tapi Tidak Tauan Rasa Ingin Tau Itu Juga Tidak Boleh Ngarang Kenapa Tidak Boleh Ngarang Ya Karena Anda Sudah Kalau Manusia Sudah Generasi Keberapa Artinya Sebelumnya Orang Ini Akumulasi Akumulasi Dari Pengetahuan Dari Bawah Ini Ilmu Sebelumnya Dan Seluruhnya Ilmu Yang Di Masa Depan Anda Harus Mundur Dulu Jadi Googling Harus Sering Dan Kata Kunci Nya Harus Macem-macem Nah Kata Kunci Dibentuk Dari Keingin Kawin Yang Tadi Pengen Tauan Harus Tapi Nggak Boleh Ngarang Juga Takut Ngarang Buat Apa Mempertanyakan Sholat Subuh Itu Dua Rokaat Pada Dia Kita Baru Bangun Sementara Pas Capek Malam Pada Rokaat Pasti Ada Orang Yang Ngapain Nanya Nanya Itu Kalau Anda Nggak Googling Nah Ini Tidak Sama Barangkali Ada Orang Yang Pernah Mempertanyakan Dengan Lempung Ini Kalau Dites XRD XRD Itu Ditembakkan Apa X-ray X-ray Kayak X-ray Ronson X-ray Sama Panjang Kelomangi Sama Sama Tahu Nggak Anda Itu Pengetahuan Buat Saya Karena Itu Anda Sebagai Orang Yang Mendalami XRD Atau Ingin Tegas Saya XRD Pernah Bikin Tulisan Kayak Apa Di Blog Di Status WA Tau Kekah Anda Pernah Nggak Kepikiran Kenapa Nggak Itu Maksud Saya Bukankah Kalau Anda Nulis Itu Artinya Anda Harus Google Maka Anda Semakin Yakin Ketika Ada Yang Nanya Saya Nanya Benar Sama Panjang Kelomanya Sama Cuma Bedanya Adalah Yang Enak Kalau Ronsen Kalau Nggak Salah Di Belakang Yang Yang Pake Magnet Kita Harus Pake Baju Apa Untuk Ronsen Ini Satu Satu Tulis Tulis Itu Namanya Nulis Bukan Paper Bukan Skripsi Nggak Nulis Itu Namanya Nulis Apa Yang Anda Ingin Apa Yang Sedang Anda Pikirkan Dan Kebetulan Itu Apalagi Ini Berhubungan Dengan Kasi Sambung Ya Anda Tulis Kan Itu Suatu Saat Bisa Anda Coffee Paste Itu Tulisan Tulisan Anda Sendiri Gitu Nah Kembali Lagi Apakah Hasil XRB Itu Akan Tetap Sama Ketika Kita Ukur Di Dua Mesin Yang Berbeda Ya Nggak Tahu Ya Kan Siapa Tahu Sama Kalau Dari Googling Banyak Yang bilang Pak Sama Gitu Kan Masih Ada Pertanyaan Lagi Yang bilang Sama Itu Menelitinya Di daerah Mana Ya Kan Wah Tentu di Amerika Di Di Inggris Di Mana-mana Gitu Kan Terus Saya tanya Lagi Loh Di luar Negeri Semua Iya Pak Anda Googling Pake Kata kunci Apa Bahasa Inggris Iya Pasti Ya Dapatnya Yang Di Luar Negeri Merti Arah Pembicaraan Saya Artinya Apa Anda Kalau Googling Ya Minimum Dua Bahasan Indonesia Dan Inggris Itu Dua Bahasa Yang paling Sering Dipakai Peneliti Peneliti Indonesia Kenapa Kan Ada Orang Indonesia Kenapa Lagikan Daerah Penelitiannya Di Indonesia Kalau Daerah Penelitiannya Di Suatu Tempat Di Di Luar Yang Tiba Banyak Lempung Banyak Gambit Si Malik Itu kan Cerita Kakak Kelas Malik Arahim Meneliti Tentang Gambut Banyak Di Eropa Gambit Dan Itu Dipakai Jadi Tempat Pengujaan Terus Tempat Pengorbanan Saya Baca Dari Jadi Agama Orang Zaman Dulu Mengorbankan Sesuatu Dan Manusia Bukan Hanya Orang Peru Yang Di Atas Piramid Di Dilemparin Kawah Gunung Api Hitam Gelam Tanya Di Rawah Zaman Kegelapan Sana Jauh Lebih Gelap Dari Indonesia Jadi Kita Gak Usah Terlalu Gak Ada Riwayat Zaman Kegelapan Di Wilayah Nusantara Yang Ada Mengorbankan Manusia Gak Ada Di Luar Negeri Ada Ada Itu Lepas Oke Kembali Ke Google Mereks Dua Bahasa Gak Bisa Satu Bahasa Karena Itu Anda Akan Condong Bahwa Nanti Pada Akhirnya Setelah Dibandingkan Memang Lebih Banyak Penelitian Ditulis Dalam Bahasa Inggris Dan Lokasinya Di Luar Negeri Gak Ada Masalah Tapi Anda Sudah Coba Melakukan Itu Kembali Lagi Masih Ada Pertanyaan Itu Yang Di Luar Negeri Katakan Ini Seimbang Penelitian Yang Sama Di Indonesia Ada Di Luar Negeri Terus Di Luar Negeri Bila Tidak Ada Badan Masih Ada Pertanyaan Lagi Kira Hujannya Sama Gak Dengan Gita Masuk Iklim Apa Di Sama Badan Serum Itu Riset Itu Riset Dan Hasil Review Itu Itu Juga Bisa Ditulis Kalau Mau Dijadikan Makalah Ada Makan Anda Belum Kelapangan Yakin Saya Enggak Ada Dosen Yang Ngom Begitu Gak 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 Saya Pernah Itu Review Target Memang Tidak Di Jurnal Nasional Kenapa Ya Karena Jurnal Nasional Pemikirannya Sama Dengan Yang Ada Di Sini Itu Bukan Penelitian Yang Ambil data Di 8 Padahal Dosen Anda Lulusan 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 Di Luar Negeri Yang Namanya Kuliah S3 Itu Tiga Bulan Pertama Sebuah Yang Ditulis Review Paper Kok Begitu Nampai Ke Indonesia Bilang Itu Bukan Paper Gimana Apa Saya Yang Melulusan Sini Jadi Anda Melulus Tempat Waktu Paper Terbit Ya Sekarang Tulis Bukan Nanti Setelah Datanya Masuk Enggak Sekarang Tulis Pilihannya Dua Bisa Yang Anda Data Yang Sudah Ada Misalnya Data Proyek Data S1 Dan Setelah Tulis Terbit Pilihan Kedua Paper Review Kalau Memang Mau Temanya Sama Dengan Pada Karena Sangat Tidak Realistis Nulis Setelah Datanya Masuk Terus Yang Yang Tulis Pertama Apa Paper Atau Tesis Bingung Sendiri Kalau Saya Publikasi Yang Ditulis Tesis Di CPS Dari Publikasi Dipadamin Sampai Sampai Titik Tadi Ada Pertanyaan Tidak Ada 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 Di Youtube Saya Banyak Tadi Sekarang Pake Copilot Pake Apa Ya Pake AI Kalau Pake CET GPT Jangan Kenapa Bukan Jangan Gini Ini Karena Harus Tahu Juga Generatif AI Itu Kayak Apa Generatif AI Itu Akan Jauh Lebih Bener Kalau Dia Pengetahuan Umum Kata Karena Bumi Itu Bulat Kalau Dia Jawab Bumi Itu Bulat Ya Itu Pengetahuan Umum Lebih Mungkin Betulnya Dibanding Pengetahuan Yang Spesifik Apakah Mineral Lempung Berubah Sifat Fisik Ketika Beda Musim Ada Kemungkinan Kalau CET GPT Yang Gratis Saya Tidak Tau Tidak 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 Yang CET GPT Yang Berbayar Apakah Referensi Itu Selalu Muncul Atau Kita Bisa Tulis Perintah Kasih Referensinya Dan Itu Selalu Bener Relevan Saya Tidak Tau Tapi Kalau Copilot Seringnya Bener Dan Anda Tidak Perlu Bayi lagi Tidak Terus Ini Bicara App Dulu Bicara Google Bicara App Anda Twitteran Salah Karena Carang Di Ikim Jolim Saya Sudah Tidak Twitteran Juga Karena Sudah Saya Matikan Twitter Sejak 26 Mei 2024 Setelah 10 Tahun Berkibar Oke Ini Saya Sini Ini Ini Setelah Setelah Belum Saya Nyalakan Ini Harus Di Restart Ini Mungkin Setelah Setelah Tau Kan Lalu Quit And Reboot Lagi Sudah Saya Tunjukkan Di Sini Tidak Usah Direkam Jadi Ini Ada Elisit Elisit Dotcom Elisit Dotcom Ini Berbayar Tapi Fasilitas Gratisnya Itu Buat Saya Sudah Cukup Contoh Kalau Saya Googling Ini Dimensi Sosial Dalam Hidrodeologi Tadi Bisa Menanggukan Vapornya Plus Ringkasannya Dalam Arti Ini Membantu Tapi Anda Harus Gambar Ini Bagaimana Namanya Aspek Dimensi Sosial Itu Terdiri Dari Apa Saja Tetap Harus Disarikan Ini Dari Bacaan Bacaan Ini Tapi Tidaknya Anda Tidak Perlu Baca Full Papernya Tidak 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 Humanities In Hydrogeology Tidak intervensinya, kalau kesehatan kan juga ada ya, kalau kesehatan intervensinya gimana supaya orang lebih sehat itu ada nih outcome limitation, ada kolomnya ditambah kalau gratis, harga 3 3 kolom, jadi Anda bisa nuker-nuker tapi nggak bisa nambah linknya bener Pak? lc.com apa link? karena dia pakai database sendiri jadi dia bekerja sama dengan database scientific di luar, jadi AI-nya itu mengekstrak paper-paper yang ada disitu ya kalau emang pernah akses, bisa diklik ya nggak, ya nggak tuh, elicit saya tuh nah, yang saya saya dapat fitur karena saya menjadi anggota awal jadi saya gratis itu site site ini sama sama jadi misalnya change in physical properties of clay mineral systems nah, dia punya kerjasama dengan database scientific maka keluar ini paper-paper yang bergaya ini sama dengan elicit cuma bedanya kalau ini nggak bisa dia nggak men-split limitation dia cuma content summary-nya ini response nah ini cuma summary itu yang dia bisa nah ini saya gratis summary karena saya waktu tahu dia ada saya langsung login reward ini nggak response menurut si Anu begini menurut si Anu begini tapi kan tetap ya apapun yang Anda lihat di layar Anda kan tetap harus meresumekin yang paling gampang kan bikin gambar belum tentu maksud saya apapun yang Anda bikin gambar itu tuh belum tentu benar secara teori belum tentu tapi benar relatif terhadap apa yang Anda baca jadi kan Anda punya intuisi gitu akhirnya istilahnya tuh intuisi jadi kalau ada mineral ini ada separfisi kan belum tentu deskripsinya seperti itu secara teori tapi kan Anda bisa menggambar itu artinya di kepala Anda sudah ada pemikiran nggak kosong nah side elicit perplexity menurut saya juga bagus itu akun gratis sudah tahu sudah tahu kalau progresi ini apa yang dia saya cari dia database yang udah dicari di google ya google sekolah karena dia nggak punya kerjasama dengan yang lain dia database yang bebas kalau site dan elicit itu database yang berbayar yang mereka langgan itu kenapa kita harus bayar juga anggaplah misalnya skopus berbob saya itu kan berbayar cuman jeleknya elicit dan site itu kemungkinan besar nggak menangkap paper paper yang bahasanya selain inggris karena kan dia kerjasamanya dengan database sudah dikunci nah database internasional yang berbayar umumnya bahasa inggris atau bahasa pbb yang lain selain indonesia ya bahasa cina jerman rusia ada walaupun ini tapi jelas bukan bahasa inggris kalau ini ini seperti hal google sekolah ya itu bisa anggap banyak tapi screening kita kan harus lebih kuat dan ini untuk mantu ini juga sama kan biasanya kalau perplex itu ada satu dua tiga itu kan sudah lumayan ini lah aspek pentingnya kalau anda mau googling lebih dalam ya tidak itu googling lagi itu kan nantinya memperdalam ABCD itu jadi googling itu nggak bisa itu kenapa saya bilang kalau anda sudah asik googling menggambar gitu ya nggak bisa diburu-buru dan nggak bisa juga anda berlama-lama yang anda nanti tak aja gitu kan berulang lagi kan biasa kalau ini atau AI apapun yang ada follow up questionnya terus sampai follow up question keempat itu biasanya nanti balik lagi ke hasil asli ini juga sama coba aja ini anda ikutin aja itu follow up questionnya klik ini terus nanti ada lagi klik ini nanti yang keempat atau yang kelima balik lagi ke jawaban yang sudah benar dikasih gitu saya sudah di depan ruangan apakah boleh masuk tidak ada tadi iqbal kan iya sekali tadi kan pak permisi saya sudah di depan ruangan apakah boleh masuk iqbal hari bukan iqbal padahal masuk saja gitu ya mungkin sudah ini yang nunggu di pintu yang lain jadi googling itu sekarang gampang tapi prinsipnya satu dua bahasa yang nomor dua yang nomor dua anda gak boleh bias gitu sudah punya pretensi cuman bahasa inggris itu bagus katakan ada dua paper membahas hal yang kurang habis sama beda lokasi yang bahasa indonesia anda gak pake bahkan baca dia gak gitu anda hanya pake emosan itu gak boleh boleh oke nah oke saya mumpung lagi itu ya saya saya kasih tau skopus eh ya skopus kalau skopus anda udah tau ya yang yang ITB pelangganan nah ini kan bisa jadi salah satu database yang dilanggar oleh pelayanan AI itu gitu kan sudah pernah bisa masuk gunung oh jangan skopusnya iya iya bukan science direct apa bedanya science direct dengan skopus yakin saya gak ada yang menjelaskan gini saya belum pernah deh Pak science direct justru ini yang bayar itu ya Pak hampir semil ya ya makanya hanya orang resmi Pak aja yang ngerti science direct bukan salah cuman science direct itu adalah produk Elsevier juga tapi lebih sempit pasti hasil pencariannya nah jadi saya kasih coba sebutkan toko yang isinya barang semerek ibox ini ekivalen dengan science direct tapi kalau Anda ke era jaya era phone isinya apa ya ya Samsung ya Apple ya Vivo ya Honor tapi segala lain ini Skopus gitu jadi science direct itu hanya berisi paper-paper yang diterbitkan oleh Elsevier saja semerek kalau Skopus berisi juga makalah-makalah yang diterbitkan oleh penerbit lain termasuk jurnal Indonesia yang masuk Skopus bukan hanya berbicara sempit gitu jadi gak salah Anda ini tapi ini sempit gitu aja ya kan dan Anda yang beli mahal malah Anda gak tahu kan gitu ya nah saya gak tahu sosialisasi purpose-nya sampai kemana gitu Pak mestinya kan harus sampai ke Anda paham ya sekarang ya nah Skopus itu harus ini dipakai dipakai karena filternya banyak filternya banyak ya saya gak terlalu mau jualan Elsevier enggak bukan begitu tapi saya objektif aja memang dia Anda mau keyword dari artikel mau mencari langsung di judulnya gitu ya misalnya clay mineral yang ada di judul jadi semua judulnya mengandung clay mineral nih clay mineral clay mineral gitu tapi kalau ini misalnya saya ganti dengan artikel title abstract and keyword ya judulnya gak ada clay mineral dia gak masuk nih mana ditulisan clay mineral tapi dia membahas clay mineral artinya kan pembahasannya itu papernya jadi banyak misalnya yang bukan hanya di judul ya ada berapa nih 53.000 nah kalau ini tak ganti artikel title saja ya 5.000 10% nah ini kan menfilter tapi kan bisa saja yang anda pilah justru itu yang mungkin bermanfaat ya gitu jadi ini saya kembalikan dulu ya misalnya tetap disini nah dia juga punya filter bidangnya apa kan anda perlunya earth dan planet saya ya kan sebentar ini masih 5.000 dari 53.000 yang planetary science setengahnya kan lumayan ya kan ya kalau itu di klik limit to berarti ini hanya earth science aja pak ya misalnya ah kayaknya environmental perlu pak boleh tambah terus anda mungkin punya syarat nih masuk masuk anda equal iya masuk ya anda udah masuk kan ambil kursi anda tuh fast track bal fast track anda s2 iya berarti kan fast track gak ada mau apa sih mau loh mbak ya udah duduk dulu sini ya berkesan saya emang banyak dengerin dengerin ini aja lombanya tentang apa anda ikut atau mau bikin lomba ikut ikut ya jadi kita nih ya ya sudah ada nah jadi kalau pakai ini bisa nih keluar bidangnya ya terus anda bisa juga tuh karena syarat tugas akhir atau syarat suatu paper itu bilang peruncukannya harus dari jurnal lagi ya gak boleh gak boleh buku misalnya anda bisa tulis disini artikel ya kan review termasuk paper yang jenisnya review nanti saya buka ya review bisa terus anda ingin spesifik lagi pak saya pokoknya ingin yang terbitnya dari jurnal yang hanya membahas clay mineral ada disini applied clay science source title itu nama jurnalnya lebih sempit lagi kan terus saya gak mau yang terbitan cina bisa ini di cina academy of science itu di di exclude bisa dimasukkan bisa di exclude boleh dong nah ini bahkan bisa nih anda cari penulisnya dari mana penelitiannya dimana bisa negaranya Indonesia juga ada kalau papernya ditulis dalam bahasa Inggris dan terbit di jurnal yang diindeks oleh karena gak semua jurnal diindeks bisa ya nah ini share udah 31 ini kan terus misalnya saya pingin yang 5 tahun terakhir ini aja tinggal digeser sampai ke 2020 kan atau diketip lah pen keempat limit tuh udah malah gak ada gak ada 2020 coba ini kalau saya gini kan gak ada oke oke kan emang eh 7000 nah bisa kan pake pak oke 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 bahkan ini bisa diginikan tapi pake software yang lain bisa diginikan saya kasih paper review saya yang sudah terbit barang anak S3 namanya study bibliometrik jadi bisa diginikan sebentar lagi ini biasanya jadi lama kalau ditunggu-tunggu eh F1000 start tadi ada tuh urban mana nah internet internet itu main mikirnya kan harus kebawai orang lain belum tentu internetnya nyala eh orang lain belum tentu di sekolah lain belum tentu ada internet ini memang jadi begini ini durung biasanya lebih mungkin ini paper anak S3 dia belum ke lapangan sudah terbit ini bisa bikin ini kan bisa bikin gambar ini jadi anda bisa mendownload metadata dari Skopus tadi bukan paper nya bukan BGN metadata dari sejak judul penulis abstract dan lain-lain terus dimasukkan ke software gratis juga namanya force viewer bisa bikin jadi kata kunci yang paling banyak itu dimana nah anda kalau misalnya bikin bisa mendial gambar begini erang ini ikut loh jadi tentang geobiteknik di daerah mana longsor di daerah mana tapi harus cari dari database bahan bakunya nah dari sini kan anda sudah bisa ngomong ternyata kata kunci tertentu itu hubungannya lebih banyak ke urban planning engineering geologi tapi yang water management ini masih kecil lingkarannya kan tapi pepernya belum banyak gitu misalnya ya terus anda bisa bilang oh pembahasannya itu terdiri dari setidaknya tiga kluster tema gitu tema yang merah tema yang hijau dengan tema yang biru dan ini juga penelitian buktinya terbit nah sekarang balik ke sini ya saya ingin yang saya munculkan itu paper review saja karena saya ingin baca kan kalau daripada baca semua kan lebih baik baca hasil reviewnya punya orang ini pak review limit nah ini semuanya review mikroanalisis production clay mineral ini review semua bukan hard research mana yang ada tulisan review yang judulnya sudah jelas ada review ini misalnya application of apa principles method and challenges gitu kan research progress misalnya gitu ya ini kan judulnya research progress and application prospect ya ini review ini pak referat lah kalau bahasa S1 cuman kalau bedanya kalau referat hanya satu paper diceritakan kalau ini papernya bisa ratusan gitu hari ini direkam jadi anak bisa melakukan review bahkan ada anak S2 pak dia pinter ya namanya S2 harus pinter tapi dia berserat strategi syarat lulusnya apa di LBDP jurnal yang kiri 1 karena LBDP bukan syarat dari LBDP asmatan asmatan buku asmatan delfianus sebab kita lihat ininya Google scholar nya gak ada nah ini juga anak-anak S2 jarang itu ada yang menurut bikin akun Google sekolah ada punya? belum mbak apa susahnya? gak ada jadi mau nyari papernya dia kan jadi sulit kalau ada Google sekolahnya kan enak oh mungkin di Skopus mestinya ada kita new new search nah ini bisa nih author first author namanya siapa? namanya itu KS Metang orang MTT first author bukan webernya kok gak masuk itu first author atau author pastinya masuk ucubinan itu kayak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tapi intinya dia Berhasil ngulik Ternyata buku review itu juga Diterima Jadi dia nulis buku review Jadi dia ada Buku direview sama dia Seperti bikin resensi film Dikirim ke channel itu terbit Di satu Dia salah? Enggak Tapi dia berhasil nyari Cara yang paling gampang Untuk bisa Lolos Untuk bisa memenuhi Administrasi itu Salah satu yang bisa anda tulis Yang tidak harus ke jurnalnya Asal jurnalnya jangan jurnal Indonesia Jurnal Indonesia merada Satro Gak tau yang gini-gini Ini juga mungkin review Nah ini Contohnya tadi ya Yang anda bilang itu Papernya benar pak Pas di klik ini Benar Sosial Hidrojur juga Bisa ngomong gak? Gak Salah ngomong Terus bikin gini-gini Positif Negatif Ini kan Bisa dua pak Dia berdasarkan data dia Atau dari paper orang lain Di rangkaian Bikin produk yang baru Gitu Bisa di review Itu caranya pak Bikin diagram-diagram gini Kita kan jarang Ya kembali ke sini Jadi Tadi ya Ada mineral lempung Punya sifat fisik Mekanik Kimia Terus dia Juga sifatnya dinamis Walaupun masih tanda tanya Ya berubah terhadap musim Tidak Terus pakai apa Analisisnya Bisa pakai Mekaskopis Bisa pakai mikroskopis Atau pakai XRD Atau SEM Mungkin Ya Scanning electron Sampai disini aja Ini aja Sudah satu Tema Ini aja Tidak usah Ngomong-ngomong Masalah kestabilan Lerengnya Ini itu Satu tema Ini Kalau Anda Pengen Rengkes Saya belum Ngomong ke Arah Kestabilan Lereng Yang sifatnya Sudah studi kasus Pak Enggak Tapi Dari parameter Ini Saya bisa Bilang Ini loh Nilai ini Yang menentukan Kestabilan Lereng Kan bisa Atau Anda Sudah masuk Kestabilan Lereng Misalnya Saya gak tahu Berandai-andai Misalnya Disini ada Belumpung Tuh Bapak Uji Entah Tiga lapis Atau apa Beda-beda Anda tes Ya kan Karena Anda S2 Ngetesnya bukan Hanya disini Yang 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 Alphanya Itu Sekian Alphanya Sekian Anda tes lagi Di tempat lain Yang Kemiringannya Beda Gitu Jadi Dicari-cari Begitunya Kalau S2 Tema Sentralnya Ada Setuju saya Itu harus Anda Putuskan Tapi Harus ada Tema pendukung Tema pendukung Nah Itu harus Dicari-cari Nah Jadi S1 S2 S3 Itu Jatanya Bisa Sama Tapi Analisisnya Semakin Gendut Ke S3 Jatanya Sama Bahkan Ada orang Yang bilang Mungkin Kalau ini Bola Kalau Bola Ini Adalah S1 Maka S2 Itu Bukan Bola Membesar Dan S3 Itu Bolanya Lebih besar Lagi Enggak Yang Bener Adalah Kalau Ini S1 Maka Ini S2 Benjolnya S3 Benjolnya Lebih Ini lagi Gimana Itu Jadi Bukan Bolanya Tambah Besar Dia Lebih Tajem Lebih Spesifik Benjolnya Ada Yang Nombah Nombol Begitu Begitu Pula Misalnya Ini Kasusnya Ibal Ibal Bukan Ibal Ini Dia kan Oceanografi Wajarnya Oceanografi Kan Selang Lihat Laut Cuman Masalahnya Kan Karena Dia Satu Osean Fast track Di Planet air Tanah Dan Planet air Tanah Ada hubungannya Dengan Geologi Dia kan Dicari-cari Apa Hubungannya Posisi Di Pantai Ini Dengan Dengan Geologi Kan Saya Saya kasih ide Coba Di Cijulan Bisa Area Yang mana Bisa Suka Buminya Bisa Siamis Ada Green Canyon Nah Di Green Canyon Itu Batu Gamping Kemudian Apa Hubungannya Dengan Laut Ya Ini kan Berluarannya Ke Laut Terus Apa Hubungannya Dengan Geologinya Nah Ini kan Batu Gamping Pasti Pertanyaannya Terus Hubungannya Bagaimana Dengan Air Tangannya Ya Disini Ada Mata Air Bukti Setelah Googling Cuman Orang itu Hanya Satu Atau Dua Saya Pengen Kesana Targetnya Pengen Yari Sepuluh Kan Gitu Baik Yang Kelihatan Atau Yang Mungkin Ada Di Bawah Air Bagaimana Caranya Tahu Mata Air Yang Munculnya Di Bawah Air Ya Surveinya Pas Kemarau Mungkin Gitu Kan Kalau S1 Hanya Sekali Datang Kesitu Gitu Masalah Saya Anda Misalnya Mau Ikut Lomba Bikin Paper Bisa Data Data Primer Main Ke Grand Canyon Sewa Perahu Bawa Alat TDS Meter Ukur Tiap 100 Meter Sampai Ke Laut Apakah Ada Perubahan Salinitas Lo Bintanya Kalau Apa Namanya Daerah Pesisir Ini Anda Punya Sungai Salinitinya Kan Pastinya Saya Tidak Tahu Mengikuti Model Atau Pola Yang Sudah Ada Yang Yang Di Banyak Tempat Ada Orang Melakukan Hal Yang Sama Di Surabaya Ada Orang Melakukan Yang Sama Di Jakarta Ada Orang Melakukan Hal Yang Sama Di Riau Dan Seterusnya Ketemulah Pola Bahwa Perubahan Salinitas Dari Sungai Yang Bermuara Ke Laut Itu Saya Tahu Pakai Gradien Setiap 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 Maju Sekian 100 Meter Ke Arah Laut Salinitinya Meningkat Sekian Itu Maksud saya Gradien Kalau Gradiennya Tidak Setinggi Itu Berarti Ada Tambahan Air Tawar Kan Gradien Misalnya Begini Gradiennya Sudutnya Sudutnya Lumayan Ini 45 derajat Kalau Misalnya Setelah Diukur Gradiennya Bergerak Ke Arah Laut 100 Meter Nambahnya Saliniti Tidak Besar Kan Berarti Turun Berarti Ada Tambahan Air Tawar Seandainya Terjadi Berarti Pola Di Beda Dengan Pola Di Daerah Muara Yang lain Sudah Penelitian Satu Itu Target Novelty Satu Kemudian Apa Penyebabnya Terus Ada Sultai Banyak Matahai Ternyata Dibuktikan Dengan Banyak Rumah Di Bagian Atas Masih Punya Sumur Nah Sumur Itu Kalau Ditarik Garis Mestinya Di Bagian Dinding Ini Banyak Rembesan Air Tawar Walaupun Tidak Kelihatan Nyata Ada Air Mancur Seperti Hanya Kalau Di Gunung Api Matahainya Besar Tidak Se-abias Atau Senyata Itu Tapi Pasti Ada Itu Rembesan Kalau Dari Sini Ditarik Penggaris Kesono Pasti Berpotongan Terus Anda Dari Situ Sudah Novelty Dua Tambah Satu Lagi Novelty Kalau Anda Bisa Mengidentifikasi Titiknya Setidaknya Ditemukan 8 Titik Pak Dari Target 10 Ini Titik-titik Keluangnya Air Tawar Ini Yang Dibuga Menyebabkan Gradian Peningkatan Saliliti Tidak Setinggi Daerah Lain Kebetulan Daerah Lain Itu Kebanyakan Yang Dipetakan Adalah Daerah Alupial Atau Daerah Gambut Ini Satu-satunya Yang Batu Gambing N Gitu Kan Sudah Pak Penelitian Empat Karena Saya Suka Ganjil Cari Nomor Satu Lagi Lima N Gitu Nah Penelitian Suka Main Main Gini Itu Maksud Saya Mulai Dari Sekarang Pun Bisa Saya Kan Pernah Ceritanya Di Pakai Tata Aja Gak Ada Yang Ini Bukan Gak 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 Saya Kasih Lihat Jalan Bandung Nilan Jalan Nilan Pas Cipaganti Nilan Cipaganti Mana Ini Nah Ini Ini Jalan Cipaganti Terus Ini Jalan Ini Cipaganti Yang Bawah Kalau Cipaganti Yang Atas Biasanya Ini Pasher Ke atas Cipaganti Turun Ke bawah Ini Cipaganti Yang Masih Ke Arah Utara Lalu Lintas Nah Disini Ada Sumur Ini Kalau Saya Buka Ini Foto Ini Mana Foto 360 Ini 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 Jalan Cipaganti Itu Bolen Bekri Disini Naik Kesini Lalu Lintasnya Satu Arah Nah Jalan Pertigaan Itu Di Sebelah Sana Yang Jalan Nah Disini Nah Ini Pertigaan Nah Orang Ini Nyuci Mobil Datang Dari Mana Airnya Ini Nyuci Mobil Mobil Grab Airnya Datang Dari Sini Ini Nyuci Mobil Juga Disini Ada Sumur Ini Sumur Ini Kelihatan Pake Google Maps Itu Sumur Mau musim Apapun Gak Pernah Lebih Dari Dua Meter Tiga Meteran Kedalaman Air Gitu Gak Ada Itu Yang Ngikutin Selama Setiap Hari Selama Satu Setengah Tahun Kenapa Satu Setengah Tahun Mbak Ya Estiwakan Dua Tahun Satu Setengah Tahun Saya Tidak Ada Sekalipun Posong Saya Kesitu Ngukur Itu Semua Kelihatan Pake Google Semua Gak ada Yang punya Semua Publik Tapi Memang Orang Saya gak Tahu Orang Indonesia Di tempat Lain Ngeliat Yang Luar Butan Ini Enggak Juga Yang Nyuci Mobil Juga Paling Satu Dua Nanti Posong Nanti Ada Lagi Jadi Enggak Terus Tempat Penyucian Mobil Karena Pertigaan Ini Pertigaan Mati Ini Pertigaan Mati Karena Jalan Ini Kekiri Kekiri Boleh Tapi Hampir Gak ada Orang Belok Kiri Yang Ada Orang Dari Arah Sisi Jalan Yang Sebelah Sananya Ke Arah Cipat Tati Dari Arah Pasir Kaliki Pasir Kaliki Sebelah Jadi Ini Jalan Mati Jadi Sering Dipakai Orang Belajar Nyumpil Juga Ini Belokan Ini Segitiga Ini Kalau Sisi Yang Arah Sana Aktif Sisi Yang Kesini Hampir Tidak Ada Yang Belok Jadi Orang Belajar Mobil Mudur Parkir Disini Biasa Coba Kesitu Eh Mana Ini Ini Objek Penelitian Bagi Yang Ini Bisa Jadi Plan B Ketika Anda Semua Punya Rencana Saya Pengen Ke Papua Pak Itu Kan Kerjasama Dengan Free Itu Plan A Itu Perlu Banyak Bantuan Orang Lain Kalau Ini Tidak Penuh Jalan Plan B Ini Saya Bisa Selesaikan Tambah Bantuan Orang Lain Terus Nanti Kalau Hanya Mengukur Begitu Ya Memang Belum Sampai KS2 Enggak Tapi Kan Anda Bisa Hubungkan Misalnya Kita Asumsikan Ini Bayangin Ini Hampir Semua Hotel Seberangnya Hotel Red Doors Sebelah Ini Rumah Memang Baru Dibangun Tapi Sebelah Sananya Juga Ada Intinya Kan Ini Bukan Pergesaan Nah Kok Akhirnya Tetap Disitu Sementara Ini Pasti Dia Punya Sumur Ini Rumah Segede Gini Juga Gak Mungkin Sumurnya Hanya 10 Meter Ini Rumah Dinas TNI Ini Selalu Ada Pengawas Ini Rumah Ini Kalau Enggak Ini Sebelahnya Ini Selalu Ada Polisi Untuk Pengawalan Rumah Dinas Siap Gak Gak Mungkin Sumurnya Hanya 10 Meter Atau Kalaupun 10 Meter Gak Mungkin Pompanya Yang Sanyo Paling Kecil Pasti Sanyo Yang Besar Kok Akhirnya Gak Terganggu Pada Saat Bandung Tahun Kemarin Kekeringan Ada Tahun Kemarin Musim Kemaruh Panjang Di Bandung Anda Merasakan Sumur Kering Gak Tinggal Ke sini Itu Banyak Sekali Dosen Di Sariwang Itu Kebore Lagi Nah Ini Terus Kalau Lari Tiap Hari Satu Lewat Sini Sambil Nunggu Anak Saya Terapi Di Melinda Melinda Itu Sebelah Situ Motor Terus Saya Lihat Ya Disitu Gak Terus Dalam Gak Kelihatan Goyang Gini Jadi Ini Objek Menarik Nah Sama Hanya Disini Saya Ulang Jadi Kembali Lagi Jadi Tema Sentralnya Itu Cuman Naik Sampan Di Green Canyon Entah Bisa sampai Laut Atau Enggak Karena Bisa Jatikan Ada Obstacle Entah Untuan Batu Atau Apa Jadi Anda Enggak Bisa Ada Tapi Anda punya Tujuan Tema Sentralnya Itu Mapping Sistematis Salinity Di area Ini Dari Titik Start Sampai Ke Finish Itu Tema Sentral Tema Pendukungnya Dicari-cari Untuk Mencari-cari Tema Pendukung Itu Enggak Bisa Mepet Harus Ada Waktu Ngelamut Jadi Saya Enggak Setuju Misalnya Proposal Di Unlock Seperti Kitab Suci Enggak Boleh Berubah Proposal Bisa Berubah Asal Dicatat Dari Ini Berubah Kesini Kenapa Karena Enggak Ditemukan Semua Rining Sane Jadi Di Indonesia Ada yang Kayak Begini Yang Berkembang Saya Enggak Kalau Di Maros Terus Seminin Maros Itu Mestinya Bisa Dikinikan Karena Maros Itu Nyambung Ke Laut Mestinya Ini Terus Ada Juga Yang Kayak Begini Banyak Di Jawa Barat Bersan Stabilan Dari Arah Yang Sangat Mikroskopis Sampai Ke Arah Lapana Dari Pengukuran Data Empiris Sampai Hanya Modeling Nah Seringkali S2 Mengambangkan Saya Cuma Bikin Model Aja Pak Gitu Walaupun Sebenarnya Dalam Arti Saya S1 Juga Bisa Jadi Bukan Bukan Modeling Yang Buat Saya Tapi Bagaimana Anda Men Enrich Memperkaya Pemodelan Itu Emang Sentralnya Tetap Bikin Model Sama S1 Pun Bisa Tapi Anda Ada Perbahasan Entah Parameternya Ditambah Skenarionya Ditambah Skenarionya Atau Gimana Pemodelan Skenarionya Cuma Tiga S1 Juga Sama Anda Apal Yang S1 Di Sini Yang Biasanya Berkaitan Dengan Migas Sering Melihat S2 Migas Itu Tugas Akhir Sama Dengan S1 Yang Tugas Akhir Migas Jadi Bukan S1 Ketinggian Menurut S2 S2 Banyak yang Keredahan Tapi Bukan Karena Spek Pemikiran Tapi Wangasan Dan Mungkin Kurang Arahan Mungkin S1 Ketinggian Bayangin Anda bisa Membayangkan TAS1 Yang Tentang Migas Ada Soismit Apalah Siranya Berta Begitu Isi Rasul Begitu Muncul Penampang Muncul Terus Sejarah Geologinya Ada Terus Besok hari Anda datang Ke seminar Anak S2 Sekarang Jalan Jangan Sudah S2 Coba Kalau Anak BL Migas Seminar Datang Tidak Lama Anda akan Dapat Impresi Jangan Sampai TAT Begitu Atau Yang Sudah Sempat Dengar Penjelasan Saya Begitu Ini Saya Matikan Stop Ini Itu Kurang Jadi Kayahan Misalnya Tadi Anda Yang Untuk Gia Bita Niki Anda Malah Cari Untuk Bisa Melebarkan Ini Gimana Dari Tema Sentral Tetap Lebaring Dikit Fitra Juga Sama Di Hubungkan Kemana XRD Ditambah Tambah Gitu Sekali Lagi Tema Sentral Tetap Sederhana Tapi Tema Pendukung Ini Lebarkan Anda Terus Saja Ulang Ulang Ini Selain Karena Saya Perlupa Supaya Anda Terlatih Kalau Saya Tanya Minggu Kemarin Jawabannya Jangan Sama Minggu Sekarang Sudah Sampai Mana Tema Sentral Bisa Anda Mewujudkan Dalam Bentuk Gambar Tulis Tema Sentral Anda Tanya Kalau Tidak Diwujudkan Itu Hanya Ada Bayangan Kata Kuncinya Semua Jumur Air Tanah Terus Pemodelan Air Tanah Pemodelan Air Tanah Pake Apa Rencananya Terus Untuk Apa Tuju Mungkin Identifikasi Kualitas Kualitas Air Tanah Oke Yang Kualitas Perlu Data Apa Kualitas Mungkin Dari Kualitas Pembal Air Oke Kalau yang Kualitas Kualitas Mungkin Dari Kunci Lab Nah Terus Di daerah Mana Geologinya Seperti Apa Di daerah Pemala Pemala Sudah Googling Pemala Seperti Apa Ada Penelitian Sebelumnya Belum Menemukan Itu Kembali Lagi Pertanyaan Saya Gimana Caranya Anda Upayanya Apa Sampai Kesimpulannya Belum Menemukan Sudah Seperti Yang tadi Cara Saya Googling Kapan Anda Melakukan Nanti Mana Ini Kita Anda Kalau Tahu Hari Saya Hari Saya Saya Jam Tiga Itu Bang Saya Habis ini Itu Kerja 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 Itu Melam Kenapa Karena Kalau Hari Jam Kerja Kayak Gini Mana Saya Melam Yang Saya Omong Ini Apa Yang Saya Pikir Berada Tiga Nggak Mungkin Saya Mikir Sekarang Apalagi Kalau Agenanya Apa Lebih Gak Mikir Lagi Itu Lebih Gak 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 Jawabannya Cuman Ya Bisa Tunggu Tunggu Dulu Atau Gak 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 Itu Itu Jawabannya Gak Gak Lagi Gak Ya Terus Itu Berhenti Jam Setengah Setelah Salat subur, beres Membangunin anak Kok sulit membangunin anak, belum punya anak Membangunin Susah Karena dia harus sekolah Tengah enam harus berangkat Tengah enam saya pergi Ustaz, tangan nabati Terus balik lagi ke rumah Ustaz, jadi gini Jarak rumah saya itu PP 40 kilo PP 40 kilo Jadi Sampai rumah lagi jam Setengah tujuh, itu saya sudah Bergerak 40 kilo Anda sampai setengah tujuh Sudah bergerak berapa kilo Ya, tapi ya makanya Ya, setengah tujuh Nah, kenapa pulang dulu Karena adiknya, masuknya itu siam Dia masuknya setengah lapan Nah, tapi ini Begitu dia kelas empat Sekarang dia kelas tiga, harus saya Ajarin dia supaya berangkatnya bareng Ya kan Balik lagi Terus berangkat lagi Set, nge-drop Yang bungsu Nah, itu selesai jam Lapan kurang seperamat Ya Nah, itu kenapa Saya minta waktu Dan buka bracket saya di jam Sembilan Sama sepuluh Supaya saya sempat Ngapain kek Lari kek Atau apa gitu Ya kan Jadi saya sampai jam setengah lapan Sudah 80 kilo Nyugit Ya, udah Terus gak jahat Antara pilih saya Antara gak jahat Atau Apa Salah satu lah Terus Setelah saya itu Sampai jam satu Biasanya Jam satu Karena anak saya yang muncul Pulangnya setengah dua Ya kan Jadi Jalan ke Tema seks gitu Karang sepera Dengan dua Belum pulang itu Kemalinda Terapi Setiap hari Dengan sehap Terapi Terapi Tungguin sejam Habis itu Sumput yang Taran apati Kalau dia gak Exklui Atau les Ada satu hari Karena kalau Dia Les atau exklui Pulangnya jam lima Sementara Anak yang ini Selesainya jam tiga Kelamaannya Jadi saya harus Bagaimana Mulain dulu Berarti 40 kilo lagi Berapa tuh 120 kilo Sampai jam 4 sore Sudah 120 kilo Masih kurang Saya harus Jemput yang satu lagi Kalau dia Exklui dua hari Dalam Satu minggu Jadi berapa kilo 160 kilo Sekarang ada googling Rata-rata Super grab Mobil itu Berapa kilo Ternyata 100 kilo Kalau saya tanya Itu hari Jadi tolong Kasih tau saya Kapan saya mikir Gak mungkin Di jam-jam ini Itu juga Kenapa Kalau saya Dimingat Lebih baik Saya ajak Naik mobil Ngobrol di mobil Selesai masalah Dibanding harus Wah Tunggu ya Nanti ketemu di Ini Ya gak ketemu-ketemu Ya Jadi Nanti Saya mau tau Gak harus jadi bimbangan saya Mau ngobrol Sama saya Anda Kosong Kosong Yuk Percaya Menguter pak Menguter sama Sini Kadang Dia bersedia pak Gak apa-apa Saya turun di Paster Karena saya Masuk tol kan Jadi Apa Tapi kan pertanyaan Selesai Terus Misalnya ada yang Whatsapp Pak Saya mau Bimbingan Nampil jam berapa kosong Nah sekarang Whatsapp Telepon Ditol Ditol Bisa Asal jalan 80 Di kiri Sambil mikir Gitu kan Ini gimana Oleh karena itu Saya melatih Bimbingan saya Dan siapapun Untuk bisa Menceritakan Apa yang Ada di laptop anda Tanpa harus Membuka Share screen Itu saya Lapin Karena saya juga Mikirnya Sambil gak Lihat gambar Nah itu Skill Untuk bisa Cerita Sesuatu Gambar Terus Mereka Lihat Nah itu Juga Kenapa Saya Seolah-olah Bisa runut Gitu Karena saya Sudah mikirin Nah semakin Kesini Saya cukup Mikirin Satu kata Saya bisa Bikin gambar Itu Kalau dulu Ya latihan Nah latihan Itu dari mana Sering googling Tadi Sebentar Gitu Ada ya Orang kayak Begini Jadi Googling itu Harus setiap Waktu Apapun yang Anda Terima Dari saya Barusan Dari nanti Pak Lilik Gitu ya Googling Sekarang Sekarang gak Tengah Pakai apa Saya memang Tengah terlalu Percaya Sama ini Masih Buat saya Masih Lebih lambat Speednya Dari Laptop Jadi saya Masih laptop Saya bawa kemana-mana Ini itu Ya Gambar Bersanya Mungkin itu Kalau masih Ada pertanyaan Kalau sudah Silahkan Beres Saya Pertama Saya Itu Jumlah Jumlah Jumlah